Jembatan penghubung Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan Klungkung yang roboh 16 Oktober lalu kini mulai diperbaiki. Proyek ini ditargetkan Rampung 30 Desember 2016. Demikian disampaikan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta di sela-sela kunjungan ke Nusa Lembongan bersama jajaran pemerintah Provinsi Bali. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta berharap apa yang menjadi komitmen pemerintah pusat yakni balai delapan yang membidangi masalah jembatan dan jalan sedang mengerjakan proyek jembatan kuning dapat menyelesaikan sesuai target walaupun terkendala situasi di lapangan atau cuaca. Hal tersebut guna mempercepat pembangunan pariwisata bisa berjalan sesuai target yang ada. Tadi yang jelas semenjak jembatan ini terputus situasi pariwisata terutama di Ceningan itu mengalami sedikit, bukan sedikit, cukup banyak penurunan. Bahkan di sana ada beberapa pegawai restoran atau penginapan yang diistirahatkan dan bergilir. Ini artinya dampak ini kita tidak boleh membiarkan secara terus menerus dan segera harus dikejar. PPK Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Bali, Merlan Effendi menjelaskan pengerjaan jembatan ini baru mencapai 21 persen. Sampai saat ini belum ada kendala, namun diperkirakan untuk memfasilitasi material disesuaikan kondisi pasang surut air laut. Untuk bentuk dan ukuran dari jembatan tidak ada perubahan signifikan dan tetap diperuntukkan untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor roda dua. Sementara ini karena paling kita nanti ya takutnya kalau mobilisasi untuk peralatan konstruksi jembatan gantung komponen jembatan nanti takutnya kan melalui kan ada pasang surutnya sini. Itu aja nanti. Sementara ini kan masih proses diperjalanannya peralatan komponen jembatannya dari Ceterep kan? Dari Ceterep? Dari Ceterep, dari Parangbae nanti ke Toyopake. Toyopake dari sana ke sini kapal kecil. Kapal kecil, ke sini. Tapi gak terlalu beranggungannya Pak ya? Ya informasi masyarakat sini kan ada kapal, kita butuh kapal yang kapasitas 30 tonal. Kalau bentuk model jembatan sendiri apakah masih seperti itu? Sama, sama. Warna dan semuanya Pak? Ya kita usahakan kembali ke tetap kuning kan? Tapi hanya bedanya, semula kan lebarnya 1,4. Yang existing yang lama jembatan gantung lama, nanti yang baru menjadi 1,8. Pengerjaan jembatan memerlukan anggaran dana 3,4 miliar ini diharapkan dikerjakan dengan baik dan tidak asal-asalan. Diketahui bersama, jalan penghubung yang kerap disebut jembatan kuning tersebut menjadi tempat favorit para pelancong ketika datang ke Pulau Lembongan. Anak-anak muda menyebut jembatan yang terbuat dari beton dan kayu tersebut sebagai jembatan cinta. Untuk sementara waktu, aktivitas masyarakat setempat atau turis yang berkunjung menuju lokasi antara dua pulau ini menggunakan perahu. Alit Setiawan balik ke depan.